Judul Redemption Die Dan singkatnya pada film ini menceritakan seorang tentara Amerika yang baru saja cuti dan mengambil liburan bersama keluarganya Akan tetapi ia terpaksa untuk kembali ke medan pertempuran karena sang istri diculik sekelompok teroris di Timur Tengah Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita ke filmnya Smongkol Film diawali dengan memperlihatkan seorang kapten pasukan khusus tentara Amerika Serikat yang bernama Brad Di sini ia diminta oleh atasannya untuk melakukan misi penyelamatan sekelompok anak kecil yang dikonfirmasi telah diculik oleh para teroris di perbatasan Setelah menerima mandat tersebut Brad kemudian bersama anak buahnya langsung menuju ke tempat tersebut Di tengah perjalanan arak-arakan mobil mereka mendapat sebuah serangan dadakan berubah ranjau yang meledak di tengah jalan Dan karena hal tersebut terjadilah baku tembak antara para kentara khusus Amerika melawan para teroris Dan ternyata oh ternyata semua itu hanyalah mimpi dari Brad semata Dikisahkan karena misi yang pernah ia jalani ketika melawan sekelompok teroris tersebut Brad terus dihantui dalam mimpi buruknya Brad yang tinggal bersama dengan istri tercintanya bernama Kate dan putrinya yang bernama Karen Di pagi harinya Brad terlihat membuat kopi untuk Kate yang hendak pergi bekerja Dan tak lupa Brad juga membuatkan makanan kesukaan Karen yaitu pancake Setelah kepulangan dari misi sebelumnya keluarga Brad nampak bahagia dan sangat harmonis di pagi itu Namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama karena Kate yang seorang arkeolog ditugaskan untuk meneliti sebuah kota bersejarah kuno di negara perbatasan Maroko Dan dengan berat hati Brad mengizinkan Kate untuk pergi ke Maroko Di hari pertama Kate di Maroko ia langsung memberi kabar kepada Brad, Karen dan mertuanya bahwa ia dalam keadaan baik-baik saja Namun di hari yang kedua ketika Kate dan semua tim arkeolognya hendak meneliti ke kota kuno itu Mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok teroris yang menganggap mereka bahwa telah melewati perbatasan Dalam insiden tersebut Kate dan dua orang temannya berhasil selamat Namun kabar buruknya Kate dan dua orang tersebut dijadikan Sandra oleh para kelompok teroris tersebut Pada malam harinya Brad mendapat kabar dari seorang agen khusus yang bertugas di Maroko yang bernama Yones Bahwa Kate telah ditangkap dan dijadikan Sandra oleh sekelompok teroris Dan dengan kabar tersebut Brad langsung berangkat ke Maroko malam itu juga Sin kemudian berpindah di mana Kate dan dua orang lainnya telah sampai di markas teroris Mereka kemudian dibawa oleh kelompok teroris itu untuk bertemu dengan ketua mereka yang bernama Jafar El Hadi Di sana Kate dan dua orang lainnya diinterogasi oleh Jafar El Hadi Sementara di tempat lain Brad telah sampai di Maroko dan bertemu dengan Yones Kemudian mereka pergi ke kantor Duta Besar Amerika Serikat di Maroko Di mana mereka meminta izin untuk misi penyelamatan Kate dan dua orang lainnya yang sedang disandra Berali di mana Karen yang sedang makan melihat berita di televisi yang mengabarkan ibunya telah disandra oleh kelompok teroris di perbatasan Maroko Namun dengan cepat ayah Brad kemudian menutup siaran tersebut agar Karen tidak merasa sedih Tak lama Brad mendapat telpon dari ayahnya yang menanyakan kabar dirinya Serta menyuruh agar secepatnya menyelamatkan istrinya Di sini Brad berjanji kepada ayahnya dia akan menyelamatkan istrinya walau harus nyawanya sendiri sebagai gantinya Kembali ke markas teroris Jafar dan anak buahnya sedang melakukan diskusi tentang Sandra yang tempoh hari mereka tangkap Jafar kemudian memberikan dua pilihan kepada anak buahnya Bahwa yang pertama Sandra semuanya akan dibunuh termasuk Kate Dan pilihan kedua adalah meminta tebusan kepada negara yang bersangkutan Setelah melakukan voting akhirnya keputusan mereka adalah membiarkan Sandra hidup dan meminta tebusan atas negara yang bersangkutan Pada malam harinya Kate dibawa oleh dua teroris di mana Kate dipaksa untuk tanam paksa dengan mereka Dan dengan kejadian tersebut Kate nampak depresi dan tidak percaya dengan apa yang telah dia alami Pada keesokan harinya Brad dan para rekannya melihat live streaming yang dilakukan kelompok teroris yang dipimpin Jafar El Hadi Yang meminta para Sandra untuk meminta uang kepada negaranya sebesar 10 juta dolar Tak lama dari live streaming tersebut selesai seorang hacker senior Maroko mencoba meratas dan melacak di mana markas dari kelompok teroris itu Dan setelah mendapat informasi mengenai keberadaan teroris itu Brad dan Yones pun segera pergi ke tempat yang dimaksud Setelah melalui jarak tempuh yang sangat jauh dan bahkan mereka sempat bertukar mobil Akhirnya Brad dan Yones sampai di lokasi kelompok teroris yang diketuai oleh Jafar El Hadi Di sana Brad dan Yones mengamati tempat tersebut dan segera mengirim titik lokasi kepada negara Amerika dan Maroko Agar segera mendatangkan tentara bantuan untuk misi penyelamatan Sandra Brad dan Yones dengan berani kemudian masuk secara perlahan ke rumah para penjaga teroris Dengan sigap Brad dan Yones berhasil melumpuhkan para teroris yang sedang berjaga Setelah menguasai rumah penjaga Brad kemudian mengeluarkan senjata sniper yang dimilikinya Dan ternyata selain sebagai kapten tentara elite Brad juga merupakan seorang sniper yang sangat mematikan Ini dibuktikan dengan aksinya ketika menghabisi para teroris tersebut dengan amat sangat tepat dan juga cepat Kemudian Brad masuk ke dalam markas pusat teroris Di sana ia melihat seorang Sandra yang sedang disiksa oleh teroris dengan kejam Brad kemudian seketika teringat dengan masa lelunya Dimana ia sempat kehilangan fokus dan hampir saja tertembak oleh salah satu seorang teroris Namun dengan sigap Yones membackup Brad dari belakang Ja'far yang mendengarkan suara tembarkan di markasnya Kemudian segera menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap dan membunuh orang yang telah berani menyusup Dan dalam kejadian ini terjadilah baku tembak yang epik antara Brad dan Yones dengan seluruh anak buah Ja'far Singkatnya Brad bertemu dengan seorang anak muda yang memberitahu Brad dimana lokasi Kat berada Ia pun dengan hati-hati mengikuti langkah anak muda itu dan kemudian Brad pun berhasil menemui Kat Tak lupa Brad kemudian memberikan senjata kepada Kat untuk berjaga-jaga Dan ia berjanji akan membawanya ke rumah dan bahagia bersama dengan keluarga kecilnya kembali Kemudian Brad menggandeng istrinya untuk mencari tempat yang dirasa aman untuk bersembunyi Setelah menemukan tempat yang dirasa aman Brad pun meninggalkan Kat dan berjanji akan kembali lagi Jika ia telah menghabisi kelompok kecoa padang pasir tersebut Di tempat lain diperlihatkan Ja'far berhasil menangkap Yones dan memaksa untuk menjatuhkan senjata dan tidak melakukan perlawanan Dan secara bersama Brad juga datang di tempat itu dan segera menyandra salah satu anak buah Ja'far Namun alangkah gilanya Ja'far kemudian menembak anak buahnya sendiri dan mengancam Jika Brad menembaknya maka anak buahnya akan menghabisi Yones Dengan terpaksa Brad pun meletakkan senjata dan mengajak Ja'far untuk bernegosiasi tentang bayaran yang ia mau Setelah itu Yones kemudian membayar uang tebusan yang diinginkan Ja'far yaitu sebesar 10 juta dolar ke rekeningnya Dan setelah Ja'far menerima uang itu Ja'far pun segera kabur dari tempat tersebut Melihat Ja'far kabur Yones kemudian mengejarnya dan secara bersamaan Brad yang seorang kapten tentara khusus Amerika pun berhasil melumpuhkan dua anak buah Ja'far saat itu juga Dan tak lama kemudian para tentara bantuan pun datang dan segera menembak Ja'far yang berniat kabur dari tempat itu Di momen ini kembali kita disajikan adu sekil tembak antara kelompok teroris melawan pasukan khusus Amerika Serikat Setelah itu Brad yang dikawal pasukan khusus mencari istrinya dan akan membawanya pulang Namun apesnya Brad tertembak oleh sekelompok teroris dan membuatnya tidak bisa berjalan Dan dengan berat hati Brad menyuruh istrinya pergi bersama para pasukan khusus dan meninggalkannya sendiri Dengan kaki yang terbincang-bincang Brad kemudian menuju ke sebuah ruangan Di mana ternyata Brad berencana akan meledakkan bangunan tersebut dengan sebuah bom yang sedang ia rakit Karena ia berpikir bahwa melawan para teroris yang sangat banyak adalah kemustahilan Dan ia berpikir yang terpenting adalah Kat sudah selamat dan keluar dari tempat itu Dan kemudian dari kejauhan terlihat bahwa markas teroris tersebut meledak dan merata di tanah Kat yang melihatnya menangis dengan histeris karena Brad masih di dalam sana Dan kemungkinan besar ia juga tewas karena ledakan itu Kesokan harinya tentara Amerika yang berjaga di perbatasan dikejutkan dengan kedatangan mobil Yang dikonfirmasi merupakan mobil dari Brad yang sedang menuju ke markas mereka Ia kemudian dengan segera memberi kabar itu kepada Kat dan benar saja Brad berhasil selamat dalam ledakan yang telah ia buat sendiri Di momen ini kita diperlihatkan suatu adegan emosional dari Kat dan Brad Di mana tanpa sepatah kata pun mereka meluapkan perasaan dengan sebuah pelukan yang sangat erat Singkatnya selain Brad yang berhasil selamat ternyata Yones dan pemuda yang telah memberitahu keberadaan Kat juga berhasil selamat Dan film ini pun selesai Oke